bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya trigaryanto92 halo teman-temanku dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat malafiat semoga bahagia selalu amin saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel saya hingga saat ini jangan lupa dikasih like komen share and subscribe oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemubukan tanaman pumpkin jenis PK50 produk dari crop power seperti apa caranya pantengin terus ya teman-teman jangan di skip biar gak gagal paham langsung saja gak usah pakai lama cekidot beliara pupuk yang harus kita sediakan yaitu ada pupuk pertumbuhan ini pupuk spesial buat tanaman buah-buahan ya teman-teman kemudian ada kayu kecil apabila tanahnya basah kita gunakan kayu ya teman-teman jika tanahnya kering seperti ini kita cukup tekan seperti ini buat lubang sedikit tepat di tepi sini nah dan kita ambil pupuknya sekitar 10 bijian nah ya jangan banyak-banyak kita masukkan kita tutup kembali dengan tanah nah seperti itu seterusnya pupuk jangan sampai mengenai umbi ya teman-teman jangan terlalu dekat dengan umbi biar tidak menimbulkan kematian atau kegosongan tanaman ya teman-teman jangan banyak-banyak lubangnya pun jangan terlalu dalam-dalam teman-teman nah kira-kira seperti ini ya satu garis segini duduk kembali pupuk ini sangat bagus untuk pertumbuhan semua jenis tanaman buah-buahan teman-teman nanti saya letakkan di kolom deskripsi ya jenis pupuknya selamat menikmati karena cuacanya habis hujan semalam tanahnya agak basah makanya kita menggunakan kayu untuk membuat lubang pupuknya jangan banyak-banyak teman-teman cukup kisaran 10 biji ini tanaman pamkin PK50 usia 6 hari setelah pindah tanam teman-teman atau nama lainnya labu kuning jenis madu yang bentuknya agak memanjang pupuknya kisaran 2 sampai 3 kilo caranya cukup mudah dinebat teman-teman apakah seperti ini cara pemupukan pertumbuhan tanaman buah-buahan silakan di komentar teman-teman teman-teman tetap disini berbagi pengalaman di perkebunan buah-buahan kalau ada rumput kita cabut ya teman-teman biar tidak mengganggu dan menimbulkan datangnya ulat pas di tepi ini ya ini tepi plastik ini jaraknya seperti ini jangan terlalu dekat ataupun di bawah umbitem umbitem tidak b потер siapa h어나 bukan memik clase ini tidak terkum tidak tidak yang tb tidak 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 ini ada tanamannya yang dua kemarin kita nyemennya ada yang dua lebih daripada dibuang sayang kita masukkan ke semayan jadi dua ini satu satu lubang tanam ada dua selamat menikmati oke oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semoga bermanfaat apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh